Hai semua, di video kali ini kami akan mempresentasikan alat pengusaha apa sederhana dengan menerapkan perincik tekanan udara untuk memenuhi tugas prancis fisika tahun 2020-2021. Pertama-tama, perkenalkan saya Eka Ramadhani Savitri, Prancis Cisindang, kelas L6. Saya Sini Suksmah Udiarti, dari kelas L6, dengan prancis 26. Sebelum kita membahas lebih lanjut dari video ini, yuk kita bahas tentang latar belakang dari pembuatan pengisap asat rokok sederhana ini. Pembahasan yang pertama adalah tentang rokok. Rokok sendiri sudah menjadi gaya hidup dan kebiasaan masyarakat di seluruh dunia. Penggunaan tembakau hampir membunuh 7 juta orang di dunia, dimana 80% diantaranya adalah perokok di kawasan negara berbagai hasilan rendah, sehingga mengakibatkan pemerintah kesulitan dalam menangani kasus ini. Menurut Women's Health, jurnal terdapat 1.100 juta pengisap rokok di dunia, dan tahun 2025 akan diperkirakan bertambah hingga mencapai 1.600 juta orang. Setiap tahun, 4 juta orang meninggal di dunia karena kasus yang berhubungan dengan tembakau. Dan pada tahun 2030 akan diperkirakan sebanyak 10 juta orang akan meninggal akibat merokok. Pembahasan yang tiga yaitu mengenai asap rokok. Asap rokok terdiri dari asap rokok primer dan asap rokok sekunder. Asap rokok primer merupakan asap yang langsung hirup oleh rokok aktif, sedangkan asap sekunder adalah hasil dari pembakaran tembakau pada ujung rokok. Asap sekunder merupakan pencemar ruangan yang paling berbahaya karena mempunyai kandar racun yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan asap primer. Mengingat bahwa kandungan asap sekunder lebih toksik dibandingkan asap primer, maka akibat yang timbul pada orang yang kontinu terpapar dengan asap rokok atau orang yang disebut sebagai perokok pasif tidak berbeda dengan perokok aktif. Di dalam asap rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia, lebih dari 60 diantaranya dikenal dengan karsinogenik termasuk karbon monoksida, tar, imbal, arsenik, kakmium, nikotin, dan masih banyak lainnya. Peralih ke topi pembahasan kedua, berikan hasil riset kesehatan dasar tahun 2013, saat ini Indonesia menghadapi ancaman serius akibat meningkatnya jumlah perokok. Prevalensi perokok laki-laki di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia. Ketergurungan peningkatan prevalensi perokok terlihat lebih besar pada kelompok anak-anak dan juga remaja. Pada tahun 2018 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prevalensi perokok penduduk usia 18 tahun dari 7,2% sampai 9,1%. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton!